PKB Partai Islam terbesar dengan jumlah pemilih 13 juta Itu kok masih diremehkan aja saya nih Kau yang mau laik, kau yang mau ngakhiri, saya yang melanjutkan Kalau sama pacar jangan disiasiakan Nanti kalau bisa nyeseluh Berarti seperti yang dikatakan Pak SBY Di dalam konferensi versnya beliau Bahwa ada mastermind yang mengatur Itu benar Ya benar Itu yang mengatur adalah kantor pusat Tapi sebelum saya izin bertanya Mungkin saya mau minta maaf dulu Contohnya kayak FPI dan HTI Kalau dari PKB sendiri Sebenarnya hubungannya dengan Ormas yang terlarang ini Tapi boleh minum dulu gak? Oh boleh boleh, saya juga Ini pertanyaannya terlalu serius sehingga saya agak haus Dan akhirnya meminta Gus Imin untuk kembali Dan menjadi capwa pres bersama Pak Prabowo Apakah akan diterima mantan pacar soalnya ya? Belum move on Belum Namanya perasaan kan gak bisa I love you Pak Prabowo Hari ini saya terhormat sekali Karena sudah hadir bersama saya Ketua Umum PKB Yang baru saja mendeklarasi Sebagai wakil presiden bersama Pak Anistad Zwedan Siapa kali kalau bukan Gus Imin? Terima kasih Miss Ferry Semoga sekali saya diundang Ya Bibi dan kehormatan luar biasa Saya penumpang Anda Yang suka melihat motivasi-motivasi dan pandangan keindonesiaan yang luar biasa Ini kehormatan sekalipus kesempatan saya untuk menjadi bagian terus-menerus Perbaikan-perbaikan bangsa Amin, amin Amin, amin Amin, amin Tapi kalau tadi Gus Imin mention tentang video-video saya Sebenarnya ada satu yang ingin saya tunjukkan ke Gus Imin nih Ini menarik banget Karena awalnya saya gak tahu Terus ada teman yang menginfokan Terus saya jadi lihat Ini cuplikannya Saya minta komentar dari Gus Imin ya Kalau Mengutip Siapa Mariana Kirindra itu Garuda Yang terbang tinggi Meskipun Ada gagak diatasnya mematuk dan mengganggu Garuda tetap terbang dan terus terbang Terima kasih sudah mau mention sama saya Saya ingat itu karena saya lihat videonya Miss Mary yang bercerita tentang Elan dan verga Yang itu sangat mewakili semangat kita, semangat saya Terutama saya pada dasarnya dulu waktu masih SMP, SMA Itu hidrofet Yang ya Sulit untuk Ketakutan dinilai orang Bapak biasa Menyakiti terifat pada umumnya Itu Persis Penting sekali Banyak anak muda yang Yang butuh Jangan Untuk dikasih tahu Jangan pernah Ragu memilih Hanya gara-gara omongan orang Memilihlah berdasarkan tujuanmu Keyakinanmu Tanpa harus Mempertimbangkan apapun omongan orang Karena yang penting yakin dan benar Itu penting buat Buat motivasi dan Pilihan Miss Mary tepat Thank you Pertama kali sebelum ini saya kaget loh Karena saya pikir ini Ini Gus ingin benar-benar nonton video saya Sampai tahu Sampai dikomentasi Tanpa tank loh itu Saya ingat aja Oh iya Atau mungkin siapa tahu ada yang Tapi Bidato ini memuntungkan Pak Prabowo Pas momentum itu momentum Jadian itu Momentum jadian dengan Pak Prabowo Belum pacaran Masih pendekatan-pendekatan Itu momen jadian Karena itu adalah saat Dimana PKB Memutuskan untuk berkoalisi bareng Dengan Gerindra Dan itulah tanggal jadian Setahun yang lalu Tapi sebenarnya Lagi-lagi Tetap aja prinsip bahwa Seperti burung elang Yang siap terbat tinggi Walaupun ada gagap Yang mematuk Dan mengeluarkan komentar-komentarnya Jangan terganggu Jangan teristrek Tapi fokus aja Terus naik Itu intinya disitu Sehingga orang bisa Mengekspresikan seluruh potensinya Dengan tanpa hambatan Oleh psikologi sahabatku Anak muda sekarang Menjadikan motivasi Miss Mary ini Sebagai Pakal-akal Supaya lebih Apa namanya Tidak ada Kendala Psikologis Sebetulnya orang maju Itu kan kendala utamanya Dari diri sendiri Betul Saya ini bukan seorang motivator Tapi saya lihat Iya Sebetulnya Hambatan untuk maju Itu bukan dari Jepat-jepat Dari diri kita sendiri Iya Setuju Setuju Bahkan saya selalu bilang Musuh terbesar dari kesuksesan Itu bukan kegagalan Karena kegagalan itu Temannya kesuksesan Tapi musuh terbesar Kesuksesan adalah Ketakutan Saya dapat juga Ketakutan itu dari Gus Dur Gus Dur bilang Sesungguhnya ketakutan itu Sumbernya adalah Yang kamu ciptakan sendiri Dengan ketakutan Jadi Sebetulnya ketakutan itu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Diciptakan sendiri Iya Itu-itu Sehingga Tapi kalau orang Nanya Nanti kalau gak takut Resiko bisnisnya Gimana Ya itu Anak Gitu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Rasa takut itu Perlu Untuk membuat kita Jadi lebih berhati-hati Sebelum melangkah Tapi jangan sampai Rasa takut itu Menghentikan kita Untuk gak melangkah Sama sekali Tapi saya di agama Tapi saya di agama Tidak dapat itu Di Islam saya diajari Rasa takut dan berani Itu pada dasarnya Diberi oleh Tuhan Sehingga Perlu betul-betul Merenungkan Jangan-jangan ini ketakutan Yang bukan diberikan Tuhan Tapi ketakutan Yang dibikin sendiri Betul Pikiran kita sendiri Yang membuat kita Berhalusinasi Dan akhirnya menciptakan Ketakutan itu Tersendiri Saya selalu tanya Apa yang berubah Dan apa yang masih sama Kepada bintang tamu saya Dalam waktu Lima tahun Tapi kalau untuk Gus Imin Kayaknya gak butuh lima tahun nih Bahkan kayaknya Lima bulan aja Juga terlalu lama Dalam lima hari aja Bisa mereka berubah Betul Seminggu terakhir Terjadi perubahan yang dramatis Bahkan Banyak senior dan toko Bilang ini Dramatis Karena memang Ini Minggu-minggu Saya mengambil Keputusannya Bukan saja Mengejutkan Berbagai pihak Tetapi juga Menjadikan Peta keadaan ini Berubah Keadaan berubah ini Supaya tidak disalahpahami Bahwa pada dasarnya Saya tidak berubah Yang berubah adalah Bagaimana Agar seluruh Gadasan ide-ide Cita-cita Ide luki yang memang Tahu menjawab saya Dan PKP ini Tidak berhenti Harus terus Ibarat air itu Mengalir terus Jangan sampai berhenti Kalau air itu berhenti Agak lama Biasanya bau Menjadi comberan Jadi Saya kira Ide Untuk terus Memperbaiki diri Adalah bagian Dari pencarian Saya melakukan itu Dalam 5 hari ini Karena saya Sebelumnya bersama Pak Prabowo Di Gerindra Saya Setahun Bersama-sama Sangat baik Sangat misra Kerja terus Selama setahun Bersama Pak Prabowo Kemudian saya pindah Meskipun mengejutkan Sebetulnya Saya tidak Berubah secara dramatis Ada tahapan-tahapan Yang cukup panjang Selama satu tahun Termasuk di dalamnya Saya tidak mungkin Meninggalkan Pak Prabowo Kalau melihat Pak Prabowo Tidak cukup Rahunya untuk Jadi calon presiden Seandainya PKB dan Pak Prabowo Saja misalnya Tanpa ada Bokar dan Pan Mungkin saya tidak Akan tinggalkan Tapi kalau saya Lihat sudah cukup Saya punya Kesempatan Untuk Mencari Alternatif Agar tidak Stap Keliran air Yang memang Dimandatkan Bepada saya Air perjuangan Air cita-cita Air ideologi Air harapan Malah Keputuan Istituat Dan Berarti Oke berarti Seperti yang tadi Khus Imin bilang Triggernya adalah Ketika Pan dan Gokar Bergabung Di koalisi Itu yang Akhirnya Sekarang menjadi Koalisi Indonesia Maju Karena sebelumnya Yang duluan Bergabung koalisi Kan sebenarnya PKB Dan mengusung Pak Prabowo Sebagai capres Betul Jadi Saya Punya Pemberanian Untuk mengambil sikap Justru Setelah Saya Yakin Pak Prabowo Juga bisa Tidak berselajar Sehingga Saya tidak Terlampau Menyakiti Atau Membuat Koleng Teman Irama Selama Satu Tahun Berarti Kalau Tidak bergabung Berarti Bus Tidak Bersama Dan Mendukung Pak Prabowo Dan Tidak Mendukung Pak Anies Bisa 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 Jadi Begitu Karena Memang Awalnya Pak Prabowo Dan saya Itu Sang-sama Butuh Sama-sama Cocok Sama-sama Punya ide Dan gagasan Yang mirip Pak Prabowo Tanpa saya Tidak bisa Nyapres Saya Tanpa Pak Prabowo Tidak bisa Nyapres Ini ide Awalnya Sehingga Saya Kira Perpisahan Perubahan Koalisi Itu Soalnya Sangat Salah Perpisahan Saya Ketemu Teman-teman Kelindahan Saya Bilang Ini Bukan Perpisahan Atau Perpecahan Ini Pilihan Untuk Melaksanakan Cita-cita Masing-masing Siapa Tahu Cita-cita Kita Harapan Kita Bisa Kita Jalankan Di Koalisi Masing-masing Itulah Kira-kira Sehingga Pilihannya Menjadi Kita Perbeda Koalisi Hari ini Iya Karena Ada Beberapa Orang Yang Mungkin Kaget Mendadak Sesetika Tadi Drama Akhirnya Berpikir Oh Mungkin Karena Sekarang Perahunya Sudah Terlalu Banyak Ada Beberapa Calon-calon Wakil Presiden Yang Bisa Mendamping Atau Mungkin Dipusung Oleh Partai Masing-masing Dari Gade Untuk Bisa Mendampingi Pak Prabowo Akhirnya Itu Menjadi Salah Satu Triga Sebetulnya Sudah Sejak Awal PKB Menyampaikan Ke Pak Prabowo Dan Gerindra Bahwa Mengusung Saya Sebagai Capres Atau Cawapres Itu Adalah Perintah Dan Mandat Mutamar PKB Di Bali 2019 Sehingga Sudah Sama-sama Tahu Tujuan Dan Motivasinya Sehingga Pacaran Ini Kita Anggap Adalah Jalan Untuk Melangsungkan Amanat Itu Nah Kemudian Tiba-tiba Masuklah Golkar Dan Pan Yang Kemudian Kita Masih Sangat Berharap Untuk Aliran Air Perjuangan PKB Ini Tetap Mengalir Tapi Kemudian Kita Melihat Ini Ada Stagnasi Kita Melihat Ada Ketidakjelasan Terutama Setelah Perubahan Nama Dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Menjadi Koalisi Indonesia Maju Maka Saya Sebagai Penanggung jawab Aliran Air Ini Harus Cari Mana Jalur Jalur Air Yang Bisa Mengalir Dalam Waktu Tiga Hari Bahkan Kebetulan Seluruh Pengurus Lagi Di Jakarta Kita Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Meskipun Pada Saat Awal Pembukaan Rakornas Itu Saya Bilang Untuk Pilpres Saya Minta Tidak Ada Evaluasi Karena Semua Masih Dinamis Berikan Saya Waktu Untuk Menghitung Berkomunikasi Dan Melaporkan Kepada Para Senior Tapi Karena Tiba-tiba Rakornas Memutuskan Pokoknya Aliran Tidak Boleh Stuck Maka Kemudian Mencari Jalur Tiba-tiba Ada Janji Makan Malam Sama Bang Surya Bang Surya Juga Jomblo Bukan Jomblo Jomblo Pacaran Lama Juga Ngakunya Sama Saya Jomblo Bukan Bercanda Tapi Kebetulan Ada Bang Surya Yang Membutuhkan Calon Wakil Presiden Nah Beliau Dari Awal Menurut Pengakuan Beliau Sampai Hari Ini Saya Belum Memutuskan Siapa Pasangan Anis Ketemu Lalu Cocok Cocokan Lalu Terjadi Apa Namanya Dialek Dialog Yang Panjang Saya Sempat Kalau Cita-cita Saya Saya Ngucap Pres Bukan Pres Beliau Langsung Tinggi Eh Jangan Macem-macem Saya Sudah Punya Capres Kamu Kalau Kalau Mau Ayo Kalau Enggak Kita Goodbye Akhirnya Pacaran Cuma Empat Hari Lalu Terjadi Nikah Pada Tanggal 2 September Kita Lakukan Nikah Meskipun Di bawah Tanggan Suratnya Belum Ada Kita Nunggu Pembukaan KUA Itu Nanti Belum Dibuka Sekitar Pada Pertengahan Bulan Oktober Kita Ke Awas Nikah Siri Semoga Menjadi Jalan Yang Terbaik Karena Kalau Diibaratkan Membangun Rumah Tangga Di Keluarga Kami Keluarga Masyarakat Pada Umumnya Kira-kira Setiap Mengambil Keputusan Berumah Tangga Harus Menggunakan Kalkulasi Perhitungan Yang Baik Tetapi Juga Harus Isti Horoh Minta Petunjuk Langit Minta Petunjuk Yang Bisa Memiliki Pikiran Pikiran Spiritual Dalam Waktu Dua Hari Itu Semuanya Mendukung Kira-kira Begitu Oke Jadi Itu Kronologi Singkatnya Apa Yang Terjadi Behind Desin Yang Mungkin Banyak Orang Tidak Ketahui Dan Saya Terus Terang Kalau Pak Prabowo Belum Dapat Tiket Saya Mungkin Akan Sangat Tidak Berani Meninggalkan Pak Prabowo Karena Pada Saat Itu Cuma Saya Tinggal Pak Prabowo Pasti Tidak Bisa Maju Tapi Setelah Pan Masuk Golkar Masuk Saya Bilang Sama Salah Satu Ketua Mas Berarti Kan Pak Prabowo Sudah Bisa Maju Tanpa PKB Saya Cuma Bilang Gitu Wah Sang Ketua Om Ini Jangan Begitu Dong Mau Mana Emang Kasih Tahu Dong Ajak Ajak Kira 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 Enggak Enggak Ini Saya Hanya Bilang Nama Anda Bahwa Sebetulnya Pak Prabowo Sudah Cukup Tanpa PKB Saya Cuma Ngomong Gitu Dan Tidak Tahu Bahwa Saya Juga Mau Kemana Saya Juga Tahu Tapi Ini Supaya Jelas Bahwa Pada Dasarnya Saya Tidak Dalam Niat Meninggalkan Pak Prabowo Tidak Tetapi Saya Menanggung Tanggungjawab Amanah PKB Yang Harus Terus Dijalankan Oke Berarti Kalau PAN Dan Gokar Tidak Masuk Dan Membuat Koalisi Bersama Garindra PKB Dan Gus Imin Masih Tetap Akan Disitu Dan Mendukung Pak Prabowo Menjadi Capres Dan Bukan Dengan Pak Anies Pasti Karena Kita Sudah Terikat Berdua Dan Itulah Menjadi Komitmen Kalau Seandainya Bisa Maju Berdua Tapi Karena Tidak Mungkin Maju Berdua Dan Nampaknya Kans Untuk Berpasangan Semakin Hampir Pasti Tidak Ada Itu Saya Harus Menjalankan Pilihan Pilihan Alternatif Makanya Cari Pilihan Alternatif Eh Dapat Jadi Takdir Juga Semua Jadi Kaget Ini Takdir Ini Kalau Gus Imin Menganalogikan Seperti Nikah Pacaran Jadi Selalu Ingat Masa-masa Kita Zaman Mudah Dulu Ya Biasanya Nikah Pacaran Pastikan Ada Proses Dan Kalau Tadi Gus Imin Kasih Analogi Sudah Pacaran Bareng Tiba-tiba Ada Perempuan Lain Yang Deket-deket Sama Pasangan Saya Pasar Saya Kan Pasti Kita Ngerasanya Cemburu Tapi Kadang-kadang Rasa Cemburu Itu Membuat Ah Gak Mau Akhirnya Jadi Pindah Klien Hati Sementara Sesaat Apalagi Cuma Empat Hari Gitu Nah Kalau Misalnya Apa Pasangannya Berubah Pikiran Kayaknya Saya Lebih Cinta Sama Yang Pacar Saya Sebelumnya Dalam Hal Ini Berarti Kalau Dari Gerindra Sendiri Akhirnya Menyadari Wah Kayaknya Cintanya Saya Mungkin Memang Sama Yang Sebelumnya Dan Akhirnya Meminta Gus Imin Untuk Kembali Dan Menjadi Cowapres Bersama Pak Prabowo Apakah Diterima Pertanyaan Yang Tidak Pernah Saya Duga Ini Jadi Saya Ini Sudah Menik Ibarat Pacaran Saya Sudah Menikah Siri Dengan Disaksikan Banyak Orang Yang Sah Gitu Yang Kemudian Tinggal Ngurus Administrasi Di Bagaimana Meninggalkan Istri Yang Sudah Menjadi Pasangan Ini Akan Sangat Tidak Mungkin Rasanya Meninggalkan Pasangan Yang Sudah Nikah Ini Dan Makanya Ibarat Kalau Omongan Kau Muda Itu Kalau Ama Pacar Jangan Disiasiakan Nanti Kalau Bisa Nyesel Loh Gitu Kalau Mesti Akhirnya Nyesel Dan Akhirnya Udah Balikin Balikan Lagi Masih Ada Terbuka Ruang Kesempatan Sudah Nikah Susah Sudah Nikah Gimana Mau Meninggalkan Pernikahan Yang Diperintah Oleh Para Ulama Pernikahan Hasil Istihoro Suara Langit Pernikahan Dua Institusi Saya Kemarin Sepat Waktu Sebelum Acara Tanggal 2 September Sempat Rapatnya Marathon Empat Kali Rapat Yang Melibatkan Puluhan Ratusan Orang Bahkan Untuk Mengambil Keputusan Jadi Sangat Sulit Dan Bahkan Persiapan Saat Nikah Di Tanggal 2 September Itu Setiap Malam Rapat Bagaimana Agar Solid Saya Sampai Keras Itu Kepada Teman Teman Ini Pernikahan Jutaan Orang Jangan Salah Kamu Menikahkan Anak Saja Rapat 6 Bulan Ini Tiga Hari Kita Harus Menyiapkan Ayo Tidur Kerja Sangking Cepatnya Orang Sisting Jadi Ibarat Perikan Sudah Persiapannya Sudah Jalan Semua Jadi Kalau Cerai Pasti Berbahaya Jadi Tidak Sudah Menentukan Pilihan Dan Tidak Akan Kelain Hati Dan Nggak Akan Lirik Lirik Lagi Sudah Bahkan Kalau Pak Prabowo Sendiri Yang Meminta Menjadi Cawapres Beliapun Sudah Terlambat Waktunya Iya Begitulah Kira-kira Karena Saya Menangkap Pacar Lama Saya Sudah Punya Pilihan Jadi Enak Sajalah Kira-kira Begitu Ini Seperti Kalau Anggap Seperti Orang Yang Pacaran Sampai Pada Harianya Yang Dinikah Yang Bukan Pacarnya Seperti Hanya Kalau Ingat Zaman Dulu Bikin Skripsi Jangan Coba Persembahan Transkripsi Untuk Yang Terkasih Pacarnya Karena Sudah Ditulis Gak Bisa Dihapus Nah Begitu Kalian Gak Sama Pacarnya Sesuatu Yang Biasa Kau Yang Memulai Kau Yang Mengakhiri Emang Kalau Ini Yang Mengakhiri Siapa Kau Yang Mulai Kau Yang Mengakhiri Saya Yang Melanjutkan Nah Betul Tapi Kadang-kadang Kalau Kita Ngomong Tentang Jodoh Ini Menarik Menarik Ada yang Bilang Jodoh Itu Di Tangan Tuhan Tapi Ada yang Jodoh Di Tangan Papa Mama Katanya Betul Kadang-kadang Kalau Orang Lagi Nikah Cepet Mungkin Orang Berpikir Apalagi Pacarannya Cepet Jangan-jangan Ini Memang Orang Tuanya Yang Jodohin Dan Mereka Mungkin Ada Perjanjian Tertentu Dalam Arti Ini Berarti Bapak Bapaknya Lebih Baik Gagal Nikah Daripada Nikah Gagal Jadi Jalan Tuhan Itu Penting Menjadi Pilihan Karena Takdir Itu Kita Tidak Tahu Hasil Akhir Kita Tidak Tahu Bayangkan Saya Sama Pak Prabowo Satu Tahun Kampaknya Pasangan Di Jawa Timur Jawa Tengah Satu Tahun Pak Anies Dan Pak Ahaye Itu Yang Disebut Pacarannya Sudah Berlangsung Panjang Dan Tiba-tiba Bukan Jodohnya Itu Pasti Tidak Enak Pasti Terbawa Mimpi Pasti Nah Saya Agak Cepet Lupa Tidak Terbawa Mimpi Karena Saya Sudah Punya Pasangan Nah Mungkin Yang Belum Nikah Mungkin Masih Terbayang Bayang Segala Macem Itu Wajar Saya Kira Proses Biasa Dan Ini Saya Terus Terang Ini Bukan Pilihan Pribadi Saya Bukan Pilihan Organisasi Tapi Banyak Faktor Faktor X Yang Mempercepat Proses Ini Pak Hanis Sendiri Kaget Teman Teman Awalnya Kaget Akhirnya Semua Menerima Itu Namanya Jodoh Namanya Jodoh Jodoh Ditangam Tuhan Lebih Baik Ikuti Apa Namanya Jodohnya Daripada Memaksakan Jodohnya Hasil Akhirnya Kita Lebih Baik Gagal Nikah Daripada Nikah Gagal Ya Berarti Seperti Yang Dikatakan Pak SBY Di Dalam Konferensi Versenya Beliau Bahwa Ada Mastermind Yang Mengatur Itu Benar Ya Benar Itu Yang Mengatur Adalah Kantor Pusat Yaitu Yaitu Allah Subhanallah Jadi Master Pemain Yang Namanya Tanggir Itu Allah Sebenarnya Oppo Jari Kantor Pusat Itu Kalau Di Jawa Timur Manut Pusat Manut Allah Dijamin Manut Pusat Apa Namanya Akan Selamat Di Jawa Timur Bahasanya Biasanya Kalau Udah Nikah Berarti Anggap Ini Sekarang Udah Nikah Tinggal Ke KUA Tinggal Ke KUA Dan Tinggal Katanya Bulan Madu Ya Sebetulnya Kita Bersepakat Bulan Madunya Nanti Aja Setelah Ada Surat Nikah Dari KPU Berarti Setelah Oktober Ya Pertengahan Oktober Tapi Karena Kita Sudah Kesengsem Yang Namanya Juga Sudahlah Sambil Jalan Kita Mulai Bulan Madu Di Beberapa Acara Di Beberapa Tempat Sambil Kita Menyiapkan Saat-saat Formal Nyanti Pada Di KPU Dan Berarti Sudah Menyamakan Ini Biasa Kalau Nikah Kan Mau Punya Anak Berapa Nanti Mau Rumah Yang Segede Apa Anak Yang Sekolah Dimana Bukan Hanya Menyamakan Menyamakan Rencana Yang Akan Kita Bangun Sebuah Rumah Tangga Tetap Mengkompromikan Perbedaan Perbedaan Yang Dramatis Di Publik Apa Perbedaan Misalnya Ini Aneh Kok PKB Mau Pak Anies Padahal Pak Anies Dituduh Politik Identitas Misalnya Pak Anies Dituduh Ini Itu Kita Perlu Klarifikasi Dan Memang Sebelum Saya Kita Memutuskan Kita Sempat Memanggil Pak Anies Di Kantor PKB Dan Mempertanyakan Semua Perbedaan Itu Apa Benar Bahwa Latar belakang Yang Di Imagekan Oleh Publik Itu Ada Di Dalam Diri Mas Anies Itu Sempat Terjadi Klarifikasi Mas Anies Jawabannya Sama Terima Bukti 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 Tahun Saya Politik Identitas Apa Nggak Dia Bila Lima Tahun Apakah Saya Sesuai Dengan Apa Yang Dituduhkan Selama Mimpin DKI Maksudnya Itu Jawaban Pak Anies Dan Kita Juga Berdebat Soal Bagaimana Agar Pikiran Ideologi Hilafah Ideologi Cita-cita Yang Melawan Merah Putih Dan NKRI Yang Dituduhkan Kepada Semua Terklarifikasi Dengan Baik Dan Apalagi Saya Saya Adalah Kekuatan PKB Yang Memang Terdepan Di Dalam Prinsip Untuk Menjaga NKRI Menjaga Bineka Tunggal Eka Menjaga Pancasila Kakek Buyut Saya Itu Termasuk Perintis Dan Penjaga Pancasila Jadi Trust me Bahwa Pak Anies Sudah Saya Ajak Bicara Tuntas Soal Berbagai Persepsi Dan Perbedaan Rumah Tangga Memang Harus Dikadu Ibaratnya Gini Eh Gue Dengar Lu Punya Pacar 56 Ya Lu Juga Panjaran Sama Prabowo Ya Sudahlah Lupakan Masa Lalu Kalau Ada Ya Gitu Gitu An Ajalah Itulah Contohnya Sehingga Clear Dan Saya Apa Namanya Semangat Serta Bertekat Bahwa Ini Pilihan Tuhan Yang Terbaik Awalnya Yang Kita Tidak Rencanakan Dan Kita Tidak Duka Oke Oke Saya Seneng Banget Bener Bener Seneng Bisa Ketemu Sama Gus Imin Karena Saya Ingin Belajar Dan Ingin Lebih Mengerti Jadi Saya Ijin Bertanya Tapi Sebelum Saya Bertanya Karena Tadi Gus Imin Ngomong Tentang Politik Identitas Tapi Sebelum Saya Ijin Bertanya Mungkin Saya Mau Minta Maaf Dulu Kalau Mungkin Dari Pertanyaan Saya Nanti Ada Yang Kurang Tepat Karena Bukan Minta Maaf Karena Pertanyaannya Terlalu Sulit Untuk Gus Imin Jawab Karena Saya Ketak Ada Pertanyaan Yang Sulit Yang Nggak Bisa Dijab Oleh Gus Imin Tapi Saya Minta Maaf Karena Sebenarnya Saya Sendiri Mungkin Kurang Bisa Memahami Dan Mengetahui Partai Partai Yang Berbau Keagamaan Karena Dan Saya Sendiri Pun Tidak Terlalu Mengerti Dan Mendalami Politik Apalagi Yang Berhubungan Dengan Keagamaan Jadi Saya Mohon Maaf Di Awal Kalau Mungkin Ada Persepsi Ata Apa Boleh Ditanya Kalau Saya Bisa Jawab Oke Kalau Menurut Pemikiran Saya Berarti Kan Di Indonesia Ini Ada Partai Yang Nasionalis Ada Partai Yang Agamis Kalau Partai Yang Agamis Ini Berarti Ada PKB PKS PAN Dan P3 Oke Nah Dari Empat Ini Mungkin Pasti Setiap Partai Itu Berbeda Beda Ya Tapi Kalau Saya Lihat Bukan Hanya Berbeda Warna Bajunya Atau Berbeda Tujuannya Tapi Saya Melihat Bahwa Ini Sepertinya Di Masyarakat Ada Perbedaan Dari Segi Ideologis Seperti Saya Bila Saya Orang Awam Saya Tidak Terlalu Memahami Dan Mengerti Apalagi Di Tempat Seperti Itu Jadi Kalau Dari Gus Ini Bisa Dijelaskan Sebenarnya Dan Apa Perbedaannya Seperti Saya Bisa Mengerti Saya Coba Akan Menjelaskan Tapi Saya Akan Lebih Hati-hati Menyebut Partai Atau Orang Karena Nanti Menjadi Delik Hukum Jadi Tuduhan Dan Segala Macem Tapi Boleh Minum Dulu Tanyaannya Terlalu Serius Sehingga Saya Agak Hau Karena Saya Ingin Menerti Ini Kalau Kalau Kita Tidak Mengerti Seringkali Jadi Banyak Asumsi Dan Asumsi Berimajinasi Akhirnya Membuat Kesimpulan Tidak Tepat Ya Sejak Reformasi Dulu Zaman Orde Baru Semua Sentralistik Semua Satu Kekuatan Yang Beda Di Sikap Memang Bagus Stabil Tapi Di Sisi Yang Lain Api Dalam Sekam Oke Itu Dulu P3 Dulu Tidak Ada Agama Partai Tidak Ada Semua Partai Sama Oke Cuman Latar Belakangnya Ada Yang Dari Background Keagamaan Ada Background Non Keagamaan Zaman Orde Baru Begitu Jadi Kalau Yang Suka Agama Agama Disini Yang Non Agama Disini Tapi Semua Satu Oke Saya Dulu Males Ikut Partai Itu Karena Ya Sama Aja Partai Tidak Ada Bedanya Bagus Dalam Konteks Stabil Tapi Api Dalam Sekam Tidak Terjadi Ekspresi Dari Keberbedaan Keberbedaan Gagasan Ideologi Faham Bagus Dalam Arti Pancasila Diterima Dengan Baik Tapi Tidak Kemudian Didialogkan Itu Orde Baru Bahkan Api Dalam Sekam Itu Memanen Fakta Saya Lupa Tahun 2000an Laku Isis Di Indonesia Itu Panen Dari Tekanan Isis Laku Ada Bomber Ada Radikalis Itu Tanaman Panjang Dari Tekanan Ketidak Pahaman Dan Proses Dialektika Yang Kosong Diselama 32 Tahun Makanya Gus Dur Saya Teman Teman Aktivis Ini Harus Demokrasi Supaya Tidak Ada Lagi Yang Namanya Api Dalam Sekam Yang Menghasilkan Perpecahan Oke Alhamdulillah Berhasil Reformasi Semua Aspek Boleh Didialogkan Tidak Ada Yang Haram Di Dalam Menyampaikan Pendapat Tidak Ada Yang Dilarang Menunjukkan Hak Hakikat Dirinya Awal Reformasi 1998 1998 Realistis MKRI ini Itu perlu Nah Dari situ Miss Mary Kalau Mau Dibuka Setelah Reformasi Seluruh Ideologi Masuk Isis Laku Di Lamongan Banyak Yang Berangkat Ke Syria Jadi Pejuang Isis Sampai Sekarang Terlantar Di Perbatasan Yordan Tidak Jelas Keluarga Negaraan Bukan Satu Dua Orang Ratusan Orang Sampai Sekarang Tidak Ini Karena Memang Terbukaan Ideologi Masuk Ke Indonesia Dengan Apalagi Sosial Media Apalagi Tahun Dua Ribuan Produksi Sosmed Kaum Radikalis Dari Internasional Produk Tiap Hari Di Sisi Pintu Kita Sampai Di Koordinasi NU Itu Mendapatkan Fakta-fakta Bahwa Sosialisasi Dan Doktrin Radikalisme Melalui Sosial Media Begitu Efektif Nah Perlu Perlu Kita Antisipasi Akhirnya Terjadi Yang Namanya Recruiting Ke Afganistan Recruiting Menjadi Bagian Dari Jihadis Recruiting Menjadi Pempel Pecinta Khilafah Luar biasa Oke Semua Masuk Semua Di Uji Inilah Hebatnya Demokrasi Semua Masuk Itu Kesimpulannya Apa Karena Semua Gagasan Lagi Masuk Indonesia Terbelah Dalam Dua Ekstrim Oke Ekstrim Kiri Ekstrim Kanan Kalau Mau bisa Dibilang Ekstrim Kiri Sekuleris Murni Oke Tidak Percaya Agama Agama Itu Menghambat Kemajuan Agama Itu Ritualnya Ini Abis Abisin Waktu Itu Ada Di Republik Ini Dan Itu Boleh Namanya Pandangan Demokrasi Sisi Kanan Ini Gara-gara Banyak Korupsi Penyusakan Lingkungan Kekerasan Rumah Tangga Berantakan Karena Gak Agama Menarik Ekstrim Kanan Seluruhnya Harus Agama Terjadi Itu Terjadi Kira-kira 2000 2004 2005 Ekstrim Semua Itu Akhirnya Muncul Pemahaman Bahwa Apa Namanya Sekuler Ini Membawa Kegagalan Bangsa Ini Tapi Di Sisi Yang Lain Masih Yang Sekuler Ini Nanggap Agama Ini Menjadi Penghamat Lambat Enak Enak Kerja Kok Disuruh Sholat Ini Dua Ekstrim Ada Teman Saya Lebih Lucu Lagi Saya Pokoknya Sopir Saya Harus Kristen Kenapa Supaya Saya Keluar Kerja Nggak Nunggu Dia Sholat Dulu Itu Contoh Bagaimana Dinamika Lucu Lucuan Saya Punya Teman Itu Saya Pokoknya Chris Sopir Saya Harus Kristen Supaya Saya Nggak Nunggu Dia Kalau Saya Lagi Nyari Alasan Sholat Dulu Ini Ada Pandangan Seperti Itu Dan Harus Diterima Sebagai Kebedakan Kita Dari Ini Lalu Kita Cari Apa Sih Yang Sebetulnya Terjadi Alhamdulillah Secara Umum Dialektika Ini Berjalan Kondusif YGN U Miss Mary Tanpa Diminta Negara Tanpa Dibayar Every Time Every Day Di Dalam Pertemuan Pengajian Hol Kegiatan Keagamaan Selalu Membentengi Jangan Pernah Terpengaruh Isis Jangan Pernah Terpengaruh Yang Namanya Radikalis Jangan Mudah Dihasut Oleh Cita-cita Seolah-olah Masuk Surga Dengan Cara Seperti Itu Itu Tiap Tahun Puluhan Saya Melihat Tanya Dalam Waktu Sepuluh Tahun Kita Itu Tanpa Dibayar Tanpa Diminta Nah Ini Itulah Yang Kemudian Akhirnya Bangsa Ini Mulai Ada Kesadaran Bersama Dari Peta Ini Saya Ingin Membagi Partai Partai Ini Dimana Yang Sekuleris Yang Agamis Hari Ini Sudah Mulai Cair Semua Tidak Mau Sekuleris Juga Tidak Mau Disebut Terlalu Apa Namanya Kanan Mutlak Saya Gak Tahu Detilnya Tapi Kira-kira Dari Ini Saya Dimana Ini Pertanyaannya Saya Adalah Di Tengah Jangan Sebut Saya Nasionalis Atau Disebut Saya Agamis Pertanyaannya Sedara Dulu Mana Saya Agamis Sama Nasionalis Saya Justru Saya Beruntung Bersyukur Dididik Di NU Di Pesantren Saya Itu Jadi Nasionalis Justru Karena Saya Islam Kakek Kakek Buyut Saya Mambah Bisri Itu Tahun 19 20 38 Itu Sudah Merumuskan Kalau You Islam Maka Yang Kita Kejar Ajalah Negara Keselamatan Darussalam Bukan Negara Islam Kalau You Islam Jadi Darussalam Itu Terus Didokter Dengan Kepada Kita Kepada Saya Makanya Kalau Miss Mary Lihat Keluarga Besar Besantren Besantren Dilingkungan Kita Di Kepada Saya Itu Memang Susah Meman Menanyakan Kamu Nasionalis Dulu Apa Apa Islamis Dulu Kalau Saya Saya Justru Menjadi Nasionalis Karena Saya Seorang Agamis Itu Peta Peta Ini Saya Kira Semua Ahli Sudah Membaca Itu Semua Tahu Sehingga Varian Varian Dinamikanya Adalah Dinamika Yang Terus Berubah Dan Berkembang Alhamdulillah 25 Tahun Sejak Kebebasan Berekspresi Itu Muncul Memiliki Dampak Kesepahaman Ingat Kan 5 Tahun Terakhir Ini Semua Mengakui Pancasila Tunggal Asas Bersama Tunggal Semua Sudah Bagus Empat Pilar NKRI Bindika Tunggal Ika Pancasila Undang Undang Dasar 45 PBNU Ini Menjadi Pilihan Semuanya Sudah hari Ini Kemajuan Dasar Fondasi Kita Kuat Sehingga Jangan Coba-coba Yang Kuat Ini Dirusa Saya Ditugaskan Oleh PKB Untuk Masuk Kemana Pun Aliran Air Ini Untuk Menjaga Ini Kalau Sudah Dijaga Disana Saya Akan Jaga Disini Kalau Ada Jaga Sana Makanya Itulah Yang Membuat Saya Lebih Mudah Aliran Air Ini Mudah Masuk Kemana Karena Cita 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 Citanya Jelas Arah Jelas Sehingga Saya Digini Ini Orang Percaya Diri Amat Ini Orang Ambit Amat Saya Digituin This Is Not About Ambition This Is About Struggle For Nation Ya Silahkan Lu Tuduh Silahkan Lu Tuduh Saya Ambit Biarkan Apa Namanya Burung Ini Terbang Terus Sayangnya Logo PKB Bukan Burung Udah Udah Logo Orang Lain Thank you Buat Penjelasan Gusi Imin At least Dari Ada Ekstrim Kanan Ekstrim Kiri Setiap Partai Mungkin Berbeda Demokrasi Kita Miss Demokrasi Kita Berhasil Demokrasi Kita Dahsyat Demokrasi Telah Menyatukan Indonesia Menjadi Negara Bersatu Hakiki Orde Baru Berhasil Membuat Indonesia Bersatu Luar biasa Hormat Sama Pak Harto Tapi Bukan Hakiki Wande Setiap Saat Bisa Tapi Sejak Demokrasi Semua Aspirasi Boleh Tapi Ada Garis Garis Yang Semua Bukan Hanya Partai Rakyat Masyarakat Sudah Sudah Mulai Tinggi Tinggal Kesadarannya Ini Sangat Serius Meskipun Kita Harus Menyampaikannya Dengan Santai Karena Kita Bersyukur Indonesia Ini Di Negara Negara Lain Menyelesaikan Ini Aja Tuntas Afrika Selatan Afrika Pada 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 Umumnya Timur Tengah Gagal Semua Kita Betul Luar Biasa Hanya Dalam Waktu 25 Tahun Demokrasi Ini Tidak Ada Demokrasi Amerika Tidak Demokrasi Barat Demokrasi Yang Terbangun Dari Kesadaran Masyarakat Indonesia Adalah Mayoritas Masyarakat Muslim Yang Akhirnya Menjadi Bagian Yang Panjang Dari Proses Pematangan Demokrasi Ini No Problem Itu Biasa Oke Berarti Kalau Dari Partai Posisi PKB Di Tengah Tengah Enggak Ekstrim Kiri Enggak Ekstrim Kanan Kalau Dibilang Saya Nasionalis Pasti Kalau Saya Dibilang Islam PKB Partai Islam Terbesar Mary Miss Mary PKB Partai Islam Terbesar Dengan Jumlah Pemilih 13 Juta Itu Kok Masih Diremehkan Saya Ini Harusnya Jadi Cakres Ini 2008 Mungkin Tapi kan Selain Partai Biasanya Ada Ormas Sedangkan Ada Ormas Yang Sama Pemerintah Terlarang Contohnya FPI Dan HTI Dimana Beberapa Partai Sepertinya Ada Hubungannya Jauh Atau Dekat Tergantung Kalau Dari PKB Sendiri Hubungannya Dengan Ormas Yang Terlarang Ini Sedekat Apakah Atau Sejauh Apakah Ya Sebetulnya Ormas Ormas Ini Sudah Masalah Hebatnya Pak Jokowi Pak Jokowi Telah Mengkonsolidir Kelembagaan Kelembagaan Ormas Sehingga Seluruh Ormas Yang Berbasis Apa Tadi Extreme Itu Gak ada Lagi Gak ada Lagi This Is Prestation Of Presiden Jokowi Tetapi Jangan Salah Namanya Orang Berfikir Yakin Berideologi Itu Berkembang Itu Watak Dasar Manusia Punya Keyakinan Ini Biarkan Aje Tumbuh Nanti Akan Terjadi Dialektika Apanya Yang Biarkan Tumbuh Tumbuh Itu Demokrasi Membebaskan Semua Orang Punya Pikiran Saya Punya Pikiran Terbaik Adalah Negara Yang Begini 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 Saya Punya Pikiran Itu Demokrasi Tapi Itu Hak Pribadi Anda Yang Tidak Realistis Misalnya Itu Hak Pribadi Anda Yang Tidak Mungkin Harus Taat Pada Pancasila Harus Taat Pada Bini Kandu Kalika Harus Taat Pada NKRI Bebas Kalian Ngomong Apa Aspirasi Apa Saja Di Kalangan Kami Saya Diajar Ini Mari Kita Mengisi Dengan Kebaikan Tanpa Harus Soan Pamer Bentuk Kira-kira Begitu Ini Substansinya Apa Kedilan Kemamuran Kesejahteraan Berbasis Persatuan Tanpa Persatuan Tidak Bisa Bangun Satu-satunya Persatuan Yang Bisa Kita Bangun Empat Pilar Ini Harus Dijaga Miss Mary Tahun 1984 1984 Kiai-kiai Kumpul Disitu Bondo Dalam Munas Alim Ulama NU Tiba-tiba Beliau-beliau Memutuskan Pancasila Harus Jadi Asas Tunggal Saya Sebagai Aktivis Di Jogja Shock Karena Saya Pejuang Pluralistas Kenapa Harus Dipaksa-paksa Satu Asas Tunggal Setelah Saya Cek Alhamdulillah Ternyata Kita Bisa Faham Dipahami Dipahami Hari Ini Memetik Hasilnya Dengan Pancasila Sebagai Asas Tunggal Hasilnya Kita Nikmati Mereka Saya Sebut Bah Wisri Mbah Wahab Bagi As At Alimak Wali Di Atas Manusia Rata Rata Yang Waktu Itu Dihujat Gara Pancasila Asas Tunggal Hari Ini Saya Kita Semua Panen Gara Pancasila Asas Tunggal Syarat Membangun Selesai Siap Itulah Terlalu Serius Terlalu Ini Gak Cocok Disini Terlalu Serius Tapi Setidaknya Saya Jadi Lebih Memahami Dan Mengerti Tapi Sometimes Kadang Ada Banyak Hal Di Negara Manapun Akan Menghadapi Ujian Setiap Zaman Bagaimana Kita Warga Kita Tiba-tiba Tertarik Ikut Isis Warga Kita Tiba-tiba Menjadi Sangat Radikal Itu Proses Yang Harus Kita Kerjakan Dengan Baik Alhamdulillah 15 Tahun Terakhir Ini Luar Biasa Masyarakat Juga Mulai Mencerna Tidak Ada Beribadah Di Indonesia Seaman Dan Selancar Di Negara Lain Ini Disini Di Negara Lain Tidak Ada Beribadah Di Indonesia Tidak Ada Beribadah Agama-agama Apapun Di Indonesia Yang Bebas Aman Seperti Di Indonesia Di Negara Lain Mau Beribadah Agak Susah Apalagi Pakistan Mau Sholat Susah Mau Masjid Susah Itu Sudah Menjadi Pemahaman Rakyat Kita Alhamdulillah Ya Kalau Ada Teman-teman Minoritas Mendidikan Ibadah Itu Proses Yang Harus Sabarlah Sebetulnya Ibadah Turusan Pribadi Ngapain Dihalangi Ini Sudah Mulai Bagus Sudah Mulai Tidak Ada Hak Orang Menghambat Pribadah Dimanapun Tidak Ada Orang Tidak Ada Yang Punya Hak Menghambat Ibadah Orang Daripada Menghambat Daripada Membiarkan Maksiat Lebih Lebih Membiarkan Ibadah Itu Logikanya Begitu Itu lah Contohnya Rasa Syukur Yes Thank you Thank you Biar Nggak Terlalu Serius Ini Jadi Podcast Negara Oke Tanya yang Pertanyaan Lebih ringan Jadi Saya akan Menyebutkan Lima Toko Politik Sahabat Sahabat Semua Sebenernya Dan Saya ingin Gus Imin Memberikan Komentarnya Tiap 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 Orang Izin Boleh Yang pertama Pak Anies Baswedan Intelektual Pemikir Sekaligus Memiliki Gagasan Gagasan Brilian Dan Berhasil Menjadi Gubernur Pak Ganjar Pak Ganjar Teman Sejawat Saya Di DPR Pengalaman Legislatif Sangat Bagus Dan Terbukti Pak Ganjar Menjadi Gubernur Dua periode Berhasil Mengurangi Kemiskinan Dan Pak Ganjar Adalah Sahabat Yang Luwes Serta Komunikatif Saya Pak Prabowo Pak Prabowo Orangnya Tegas Orangnya Konsisten Solidar Pak Prabowo Juga Baik hati Mantan Pacar Soalnya Belum Fond Harus Loh Nika Nika Siri Nanya Perasaan Kan Gak Bisa Masih I love Pak Prabowo Bu Yeni Wahid Yeni Wahid Ini Pemimpin Potensial Dia Ditempat oleh Berbagai Pengalaman Keberhasilan Keberhasilan Memiliki Jaringan Luar Negeri Yang Luar Biasa Sangat Dibutuhkan Adik Saya Saya Tahu Persis Saya Mengajak Dia Masuk PKB Kemudian Tumbuh Bareng Bareng Dan Insya Allah Ini Akan Jadi Pemimpin Oke 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 Bukannya PKB Itu Kok Gus Imin Yang Mengundang Mengajak Bu Yeni Wahid Masuk PKB Saya Pikir PKB Itu Dibuat Oleh Amrung Gusdur Dan Udah Bersama Langsung Dengan Bu Yeni Wahid PKB Ini kan Yang Bikin NU Oke Oke Pendirinya Kalau Saya Salah Pendirinya Waduh Seluruh Ulama Seindonesia Ikut Mendirikan Tidak Ada Satupun Ulama NU Yang Tersisa Bahkan Ketika Ada Ulama Ulama Bikin Partai Baru Itu Di Cirebon Bikin Partai Sendiri Di Mana Mana Bikin Partai Sendiri Akhirnya Tunduk Pada Istilah Ijitimak Ulama Kesimpulan Ulama Terbesar Semua Bikin Saya Panditianya Ini Pendiri Juga Jadi Pas Proses Itu Apa Namanya Gustur Didatengin Sebagai Ketua Umam NU Oleh Para Ulama Ulama Kemudian Justru Disambut Baik Oleh BPNU BPNU Bahkan Mengeluarkan Surat Untuk Memerintahkan Persiapan Pembentukan Atas Aspirasi Aspirasi Ulama Jadi Kumpul Blek Semuanya Makanya PKB Itu Sakti Begitu Lahir Tahun 98 Ikut Pemilu 99 Langsung Juara Tiga Sakti Betul Itu Luar Biasa Juara Tiga Tidak Main Nah Nah Awal Berdiri Ya Saya Sama Gustur Merintis Ya Saya Tak Sira Tanpa Biaya Iuran Bisa Segala Macem Cara Tumbuh Berkembang Adik Saya Ini Mana Mana Menampingi Gustur Belum Masuk Belum Masuk PKB Lama Lama Suatu Hari Di acara Di Medan Saya Masih Ingat Saya Bilang Saatnya Kamu Ikut Saatnya Kamu Menjadi Bagian Dari Perjuangan Formal Ini Ayo Kita Akhirnya Langsung Saya Jadiin Wakil Sekjen Dengan Harapan Ya Kalau Waksil Sekjen Anaknya Gustur Kan Kekuasanya Di Atas Ketua Umum Kira Gitu Lagi Kira Gitu Jadi Wakil Sekjen Jangan Terlalu Menonjol Supaya Smooth Itulah Dan Belajar Banyak Saya Juga Belajar Banyak Akhirnya Partai Ini Alhamdulillah Sakti Sampai Hari Ini Menjadi Partai Yang Cukup Diperhitungkan Bukan Cukup Sangat Diperhitungkan Ibaratnya Partai Ini Punya Basis Yang Sangat Kuat Tidak Goyah Makanya Setiap Pilpres Menang Siapa Yang Bersama PKB Menang Karena Ini Tinggal Mindah Mau Kesini Mau Kesini Terakhir Pak Surya Paloh Surya Paloh Bang Surya Paloh Seorang Pemberani Keras Dalam Apa namanya Menjalankan Kepemimpinan Organisasi Untuk Disiplin Pak Surya Paloh Orang Yang Baik Hati Pak Surya Paloh Wartawan Yang Menjadi Tempat Belajar Banyak Orang Termasuk Saya Saya Tahun 1997 Bergabung Di Tabloid Detik Kemudian Sempat Kerjasama Dengan Grup Bang Surya Wartawan Senior Yang Cantik Terima kasih Sudah Menjawab 5 Komentarnya Tetap Serius Terpengaruh Apa Pilihan Tersulit Yang Pernah Gus Imin Alami Minum Dulu Dari Kecil Atau Mungkin Baru-baru Ini Apakah Mungkin Baru-baru Ini Tersulit Menentukan Pilihan Koalisi Pilihan Tersulit Waktunya Pendek Saya Minta Waktu Untuk Konsultasi Kepada Kiai-Kiai Senior Di PKB Itu Kan Ada Dewan Suro Ada Senior Ada Kiai-Kiai Kultural Tapi Juga Saya Butuh Konsultasi Untuk Senior-senior Eksternal Sulit Tidak Tidur Tiga hari Tiga Malam Untuk Memutuskan Ini Akhirnya Kita Lakukan Bahkan Sangat Sulit Karena Mudah Disalah Fahami Dan Seterusnya Tapi Alhamdulillah Jalan Panjang Itu Sudah Menemukan Pilihan Dan Akhirnya Tanggal Dua Kita Tanda Tangan Kerjasama Tertulis Bersama Nasdem Dan PKB Sepertinya Sulit Bukan Hanya Konsiderasi Itu Saja Termasuk Salah Satunya Mungkin Konsiderasi Karena Dengan Memilih Bergabung Dengan Nasdem Dan Bersama Dengan Pak Anies Berarti Kan Itu Oposisi Dengan Permurnitas Sekarang Sedangkan Dari Gus Imin Sendiri 20 Tahun Sebenarnya Selalu Berada Di Pemerintahan Justru Saya Agak Ringan Dalam Kotek Ini Karena Nasdem Masih Ada Di Dalam Koalisi Menteri Nasdem Masih Ada Dua Menteri PKB Juga Ada Sama Sama Jadi Waktu Salaman Sama Bang Surya Benar Yes Bismillah Salaman Merah Putih Salaman NKRI Salaman Pancasila Jaya Tetap Dalam Koalisi Pak Jokowi Jadi Menterinya Ada Masa Enggak Koalisi No problem PKB Dan WKB Dan PKB Dan Nasdem Itu Dua-duanya Masih ada Di dalam Pemerintahan Yang Menjadi Bagian Dari Koalisi Pak Presiden Jokowi Oke Tapi Kalau Mendapatkan Restu Misalnya Dalam arti Seperti ini Kan Banyak Orang Sudah Tingkat Kepuasan Dengan Pemerintah Sekarang Kan Surveinya Sangat Tinggi Dan Banyak Pemilih Itu Akhirnya Entah deh Lihat Yang Di Apa ya Yang Ditunjuk Bukan Ditunjuk Ya Apa Sebutan Yang Lebih Bahasa Baiknya Yang Direkomendasikan Ya Dari Pemerintah Sekarang Nanti Lihat Aja Mereka Menunjuknya Ke yang Mana Nah So far Kan Selalu Ada Yang Bilang Pak Prabowo Atau Mendukung Pak Prabowo Ada Yang Mendukung Pak Ganjar Tapi Tidak Pernah Disebutkan Bahwa Pemerintah Sekarang Mendukung Pak Anies Sedangkan Pak Gus Imin Berada Disini Bukankah Itu Justru Malah Jadi Tergantung Cara Pandang Pak Jokowi Sebagai presiden Berkali-kali Membuat Statement Bahwa Saya Tidak Ikut-ikut Itu Urusan Ketua Ketua Partai Dalam Menentukan Pilihan Itu Yang Paling Wokok Yang Kedua Dengan Saya Bergabung Sama Pak Anies Seluruhnya Ada Koalisi Pemerintah Semuanya Anak-anak Bangsa Yang Ada Di Dalam Pemerintah Tidak Ada Lagi Yang Bukan Anaknya Pak Jokowi Hari Ini Di Semua Koalisi Ada Anak-anaknya Pak Jokowi Saya Yakin Meskipun Saya Belum Soan Belum Ada Waktu Soan Saya Sudah Menyampaikan Kepada Teman-teman Yang Mendampingi Pak Presiden Pak Jokowi Ya Inilah Bagian Dari Apa Yang Disebut Sebagai Takdir Sejarah Saya Juga Nggak Menyangka Kita Semua Saya Yakin Pak Jokowi Semua Yang Ada Di Republik Ini Adalah Anak-anak Presiden Yang Tentu Kita Sangat Berharap Restu Langsung Tapi Kalau Tidak Mungkin Statement Minimal Doanya Cara Pandang Yang Sangat Menarik Jadi Dimanapun Juga Tetap Akan Ada Orang-orang Pemerintahan Yang Sekarang Sehingga Apapun Nanti Siapapun Yang Terpilih Masih Tetap Bisa Melanjutkan Yang Sudah Baik NU Itu Mencari Yang Baru Berubah Karena Menjadi Lebih Baik Tidak Boleh Meninggalkan Yang Lama Yang Sudah Baik Itu Untuk Kaedah NU Jadi Change But We Need Foundation For Speed Of Change Tapi Change Betul Karena Mungkin Timing Ya Banyak Orang Itu Karena Timing Itu Sangat Pas Banget Apalagi Ketika Pas Lagi Sudah Dideklarasi Terus Satu hari Kemudian Tiba-tiba Ada Berita Gus Imin Dipanggil KPK Nah Menurut Gus Imin Ini Kebetulan Ada Hubungannya Atau Tidak Ada Hubungannya Kah I Don't Know Aku Tidak Boleh Dan Tidak Punya Hak Untuk Mendikti Persepsi Siapapun Tapi Saya Konsisten Pemberantasan Korupsi Harus Terus Ditegakkan Sampai Kapanpun Saya Ini Termasuk Penyusun Undang-Undang KPK Awal Produknya Saya Tapi Saya Tidak Pernah Ngaku Tapi Itu Produk Kami Amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pembuatan Untuk melahirkan Tujuannya apa Indonesia Sudah bangkrut Gara-gara Korupsi Dan Harus Dihentikan Saya Pendukung KPK Karena Itu Setiap Acara Di KPK Saya Datang Setiap Jadi Membangun Komitmen Bersama KPK Saya Selalu Muncul Apalagi Cuman Dimintain Saksi Pasti Saya Datang Saya Akan Jelaskan Tidak Ada Sesuatu Yang Yang Perlu Ditutup Tutupi Karena Penegakan Korupsi Itu Harus Adil Transparan Jujur Supaya Bangsa Ini Selamat Kalau Enggak Bahaya Jangan Sekali-sekali Berpersepsi Bahwa Konflik Politik Melahirkan Penggunaan Hukum Jangan Ini Berbahaya Memang Hukum Harus Berjalan Objektif Dan Saya Bisok Wagi Dibanggil Untuk Menyampaikan Apa yang Saya ketahui Sebagai Saksi Tapi kan Persepsi Orang Jadi Saksi Sudah Mengerikan Sebagai Saksi Saya akan Jelaskan Insyaallah Semuanya Berjalan Baik Bagaimana Kita Memaknai Peristiwa Itu Akan Sangat Menentukan Betul Jangan Menggunakan Persepsi Yang Menakutkan Kita Oke Terima kasih Gus Imin Sudah menjawab Pertanyaan-pertanyaan saya Terima kasih Misri Seperti Janji saya Biasanya Kalau sudah Menjawab Pertanyaan saya Nah Resumnya Boleh tanya Satu pertanyaan Apapun Juga Ke saya Gimana Caranya Bisa Sukses Punya Follower Perjutaan Begini Gus Imin Lebih Banyak Berapa Ratusan Juta Indonesia Kan Bukan Saya Tanya Apakah Kesuksesan Miss Mary Ini Tiba-tiba Atau ada Kerja Berat Yang harus Dilalui Oh Iya Itu Mudah Untuk Saya Menjawab Sudah Pasti Tiba-tiba Karena Proses Dimana Saya Sekarang Ini Adalah Proses Pembelajaran Penggemblengan Suka Duka Jatuh Bangun Dari Bahkan Sejak 25 Tahun Yang Lalu Kalau Saya Bisa Runut Balik Ya Lewat Peristiwa Peristiwa Yang Awalnya Saya Pikir Itu Sebuah Bencana Tapi Sekarang Saya Sadar Itu Sebuah Rencana Lewat Kejatuhan Yang Saya Pikir Itu Akhir Dari Segalanya Tapi Sekarang Ketika Saya Melihat Itu Justru Fondasi Awal Untuk Saya Membangun Hal-hal Yang Jauh Lebih Luar Biasa Yang Gak Pernah Terbayangkan Gak Pernah Terpikirkan Dan Gak Terbersih Jadi Bukan Karena Anak Orang Kaya Atau Keluarga Kaya Dulu Saya Lahir Tinggal Tanjung Priyuk Gak Pernah Kebayang Sekolah Luar Negeri Punya Bisnis Sendiri Gak Pernah Kebayang Tapi Proses Kesimpulannya Memang Benar Meskipun Kamu Anaknya Orang Sukses Belum Tentu Sukses Kalau Tidak Tantangan Dan Kerja Keras Tapi Saya Bersyukur Saya Terlahir Dari Orang Tua Yang Tapi Bukan Kaya Harta Kaya Iman Kaya Harapan Sama Saya Bersyukur Jadi Keberhasilan Orang Tua Kita Yang Pas Pas Menjadikan Anak Anak Begini Luar Biasa Tapi Saya Khawatir Apakah Saya Bisa Melahirkan Anak Anak Di Tengah Berbagai Tantangan Yang Seperti Ini Semuanya Beda Masa Sulit Sulit Yang Dihadapi Siapapun Percayalah Itu Pasti Menuju Apa Investasi Menuju Sukses Kira-kira Begitu Kerja Keras Membuahkan Hasil Orang Bekerja Keras Dia Menciptakan Keberuntungan Bagi Bagi Dirinya Sendiri Kalau Di Tempat Saya Ada Tambang Satu Lagi Jangan Lupa Sulawat Terima kasih Sekali Lagi Sukses Selalu Terima kasih Terlalu Sia 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 Masa Masa Baru Dikas Sia Semoga Dilancarkan Semuanya Sia 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 Kemudian Resmi Sebagai Calon Di 2024 Amin Terima kasih 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 Terima kasih